Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu Dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan memberikan sebuah alur cerita sinetron bidadari surgamu Untuk episode selanjutnya guys Yang dimana kali ini Andrew pun sudah berusaha untuk mengekali Namira dengan cara Andrew datang-datang langsung memarahi dan meluap kekesalannya Disebabkan Namira selama ini hanyalah memanfaatkan pernikahannya dengan Andrew Demi bisa dekat-dekat dengan Dennis Angel juga khawatir dengan keberlangsungan pernikahan Dennis dan Sakinah Setelah Namira sadar di agonisnya alami amnesia sementara Padahal seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya disini Namira pun telah mengalami kecelakaan insiden Dimana pada saat itu Namira pun sempat terjatuh dan ia pun memasuki sungai yang sangat begitu deras Karena perkara inilah yang memang mungkin akan menjadi salah satu faktor penyebab Dimana nantinya Namira pun akan melaporkan dan akan segera lupa untuk bisa mengingat Dimana bahwasannya dirinya saat itu masih saja sempat dekat dengan seorang Dennis Bahkan semenjak Namira sudah sadarkan diri dan dinyatakan atau diagonisa mengalami amnesia sementara atau lupa ingatan Itu semakin membuat Angel merasa tidak tenang ya guys Kegelisahan Angel tersebut dituangkan pada buku harianya yang banyak bercerita tentang rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Lalu bagaimanakah sikap Andrew sekarang ataukah mungkin dia akan menceraikan langsung Namira ataukah mungkin Disini Andrew pun tidak akan pernah bercerai dengan sosok Namira Karena sempat saja disini juga Namira yang tidak mengusulkan kepada Andrew agar supaya tidak menceraikan dirinya Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputaran sinetron Bidadari Surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan guys kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan benda dari Surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui tulisan Angel di buku hariannya Yang akan nantinya akan menjadi sebuah bukti yang cukup kuat Dan membuat keluarga besar dari Pak Mario akan kembali gempar Di adegan lain tampaknya Pak Mario memenuhi Ibu Lauza istrinya yang kini mendekam di penjara Dan tidak bisa dipungkiri raut wajah Pak Mario dan Ibu Lauza itu sama-sama menunjukkan kesedihan Pak Mario pun turut menceritakan kepada Ibu Lauza tentang kondisi Namira yang sudah sadarkan diri Namun diagnosa oleh dokter mengalami amnesia sementara Pak Mario juga tampak tidak henti-hentinya menguatkan hati dari Ibu Lauza istri tercintanya tersebut Untuk tetap senantiasa bersabar Pak Mario mengaku pastinya dia akan berupaya untuk segera membebaskan Ibu Lauza Dengan cara menyiapkan seorang pengacara yang handal Agar supaya Ibu Lauza bisa segera bebas Di adegan lain tampak terlihat juga Dennis dan juga Sakinah sudah sampai di rumah sakit Dan Dennis selanjutnya membiarkan Sakinah untuk menemui dan melihat kondisi Namira Sakinah pun berusaha untuk mengajak Namira untuk berbicara Dan siapa sangka Namira justru mengatakan kepada Sakinah Tentang keinnya yang ingin cepat-cepat pulang ke rumah Sekaligus Namira pun berucap kepada Sakinah Jika dia akan secepatnya meminta Dennis untuk segera melamarnya setelah itu Langsung menggelar acara pernikahan Sakinah yang mendengar perkataan dari Namira itu hanya bisa diam seribu bahasa Tanpa berupaya untuk memberikan penjelasan kepada Namira Jika Dennis itu sudah menjadi suami dari Sakinah Selepas Sakinah menemui Namira dari ruangannya Selanjutnya Enru tiba giliran Enru yang masuk dan ingin mengajak Namira berbicara Tanpa basa-basi Enru langsung berupaya agar Namira itu cepat pulih Dan kembali mengingat jika sebenarnya Namira itu sudah menikah dan suaminya itu adalah Enru Bahkan guys disini Enru langsung melampiaskan kekesalannya kepada Namira Dengan mengatakan jika Namira selama ini bersedia menikah dengan Enru Itu demi memperlancar rencana Namira untuk bisa mendekati Dennis adiknya Namira yang mendengar perkataan Enru itu tampak bingung Terlebih Namira sama sekali tidak mengingat Sosok Enru dihadapannya yang kini tampak kesal Di satu sisi Ibu Hamidah tidak hentinya mengkhawatirkan kondisi Namira Yang hanya mengingat nama Dennis semata dan hanya Dennis yang bisa membuat Namira tersenyum kembali Sakinah yang kini sedang bersama dengan Ibu Hamidah, Dennis, dan Enru di rumah sakit Turut mendengarkan perkataan dari Ibu Hamidah dan semakin merasa tak enak hati Sakinah semakin merasa bersalah atas munibah yang dialami oleh Namira Itu pastinya akan semakin membuat kondisi Sakinah semakin drop dan stres Di satu sisi Dennis yang juga turut bersama Sakinah, Enru, dan Ibu Hamidah di rumah sakit Itu tidak hentinya meyakinkan Sakinah dan Enru jika Namira itu hanyalah pura-pura amnesia sementara alias pingsan Meskipun itu tidak ada satupun yang bisa bercapai sepenuhnya dengan perkataan Dennis utamanya Sakinah padahal Dennis suaminya itu tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Namira atas apa yang telah dilakukan oleh Namira selama ini Bahkan kita pun selalu mengingat di mana Namira yang saat itu sempat memanggil-manggil nama Dennis Dan terlihat juga perbincangan antara Kania dan juga Namira pada saat itu di sebuah rumah sakit Namun sepertinya di sini Namira pun memang benar-benar mengalami amnesia Sehingga ia pun tidak mengingat siapakah Kania Bahkan ia juga tidak sempat mengingat dengan sosok Enru sebagai suaminya Malah justru yang diingat oleh Namira di sini adalah Dennis yang selama ini selalu mencintai dirinya Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang guys? Karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini